Kalau merasanya sih dari mulai kelas 6 SD Cuman kalau mama sama bapak bilang katanya dari usia 2 tahun udah bisa ngobatin orang 2 tahun? Terus misalkan datang ke tempat yang belum pernah saya singgahi Tiba-tiba tau oh dulunya disini tuh ada sejarah ini, 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 ini gitu Melihat banyak sekali pendaman-pendaman juga berukuran kurang lebih lah segini ya Dan di dalam itu banyak sekali uang-uang dan dokumen penting Jadi sebenarnya kalau untuk penelusuran itu sangat lumayan mengerikan ya Itu banyak sekali makhluk astral yang memang menghampiri Di saat tempat itu terbengkalai ada seorang sinden yang memang pernah diperkosa oleh pereman-pereman disana Dan dikuburkan di tempat itu Tepatnya disini sih dulu ada tulang-tulang yang sinden tadi ya Yang sinden tadi yang memang meninggal Berapa persen ketepatan biasanya pada saat melihat sesuatu dalam waktu masa lalu itu? Alhamdulillah kebanyakan sih hampir 99 persen itu tepat Selamat berjumpa kembali di Mata Indigo bersama si Alvin Adam dan tentunya dengan Mbak Furi Harun Iya tapi kita hari ini harus anggun Kenapa? Selain tamunya anggun banget Seneng ya lihat nih ya Seneng banget Adam ya Kekes ya Pak? Pasti kamu mau nanya masa lalu ya Iya gue mau nanyain masa lalu ya Jadi tamu kita pokoknya bisa baca masa lalu Nah retro Cognition Sudah ada Niangga Putri Tania Assalamualaikum Waalaikumsalam Aku manggilnya apa ya? Neng aja Neng aja ya Neng? Neng Anggra Neng Anggra Mbak Furi silahkan mulai dulu Aku tuh kalau sama Neng Anggra tuh Kenapa? Meskipun dia usianya lebih muda kayak sungkan gitu ya bawaannya Kenapa? Kenapa? Gak tau bikin sungkan aja Jadi mau nanya tuh ragu-ragu gitu Oh karena rapi sekali kita gak rapi Kalau gitu Neng angkal aja nanya deh ya Nah ini apa sih sebetulnya retrocognition ini? Jadi lebih ke mengetahui kejadian di masa lalu Sebenarnya kalau untuk bahasa retrocognition itu kan Bahasa gaulnya ya Kalau ini lebih ke Ainul Basirol Jadi kalau di dalam kitab Shirul Asirol itu Kita bisa mengetahui masa lalu Dan kita juga bisa mengetahui masa depan Lewat dari kitab Shirul Asirol yang memang Cantuman sama rangkuman dari kitab Al-Firasul Jadi bisa mengetahui masa lalu dan masa yang akan datang? Insya Allah Insya Allah gitu Berat gak sih beban melihat masa lalu orang Kayak gitu dalam kehidupan sehari-hari? Kalau untuk urusan Hablu Minanas Di saat kita ingin mengetahui seseorang Masa lalu yang seperti apa itu berat Karena takutnya kalau misalkan saya ngomong yang sebenarnya gitu Takutnya kesinggung gitu Makanya kalau untuk dengan urusan Hablu Minanas Di sini ada yang selalu jaga jarak dan hati-hati Lebih banyak diem Kecuali orang tersebut yang ingin diterangkan bahwa masa lalunya seperti apa Dan udah perjanjian tidak akan tersinggung Insya Allah bisa Oh ya persangkutan yang minta Dan kemudian udah perjanjian bahwa dia tidak akan tersinggung Apabila kata-kata yang keluar Apa adanya gitu Iya apa adanya Harus ngambil sesi private ya Betul Beda halnya dengan melihat masa lalu tentang kejadian yang belum terungkap Itu lebih senang Karena kan yang namanya rahasia itu harus kita ungkap yang sebenar-benar Waktu dulu ketemu sama pasangan udah tahu berarti? Insya Allah Insya Allah ya ini pasangan daya gitu Besoknya sebelum ketemu itu Malamnya itu udah dikasih tahu Besok akan ketemu dengan calon pendamping Yang memang orang sana katanya orang Garut Jadi cirinya seperti ini Pas itu Alhamdulillah Atas izin Allah besoknya memang benar-benar ketemu Benar-benar Alhamdulillah gitu Tapi sejak kapan mulai menyadari Bahwa Nek Anggra itu Dikasih kelebihan berkas seperti ini? Kalau merasanya sih dari mulai kelas 6 SD Cuman kalau mama sama bapak bilang katanya dari usia 2 tahun udah bisa ngobatin orang 2 tahun? Cuman lupa ya kalau waktu pas kecil seperti gimana itu lupa Karena mama bilang Banyak orang katanya yang datang yang minta tolong untuk diobati dalam segi penyakit medis Ataupun non-medis Kalau pas kelas 6 SD itu baru merasa bahwa banyak kejadian hal-hal yang aneh Jadi setiap apa yang diomongkan terjadi Terus misalkan datang ke tempat yang belum pernah saya singgahi Tiba-tiba tahu oh dulunya disini tuh ada sejarah ini, ini, ini gitu Nah tapi dalam keseharian sendiri Gimana masih sering merasa kayak capek banget Kalau udah nerawang atau melihat apa gimana? Insya Allah sih kalau untuk rasa capek gak ada ya Karena setiap melihat sesuatu itu Dan kan sesuai dengan yang ada di dalam dasar kitab ya Jadi memang dari kecil juga mempelajari kitab alpiraso Terus kitab-kitab yang lainnya Tapi kedua orang tua kan tidak memiliki kemampuan yang sama ya Kalau gak salah ya Insya Allah kalau Bapak sih basicnya memang lebih ke ilmu kebatinan dan ilmu keagamaan Bapak juga Alhamdulillah seorang Kiai Cuman gak mau disebut Kiai Dan Bapak juga banyak muridnya sih Dan yang juga belajar dari Bapak Karena kan biasanya indigo tuh memang ada keturunan Dan ini tuh bagus banget nih Karena aku beberapa kali ketemu sama orang-orang retro Yang katanya capek banget Exhausted banget gitu loh Dengan melihat ini, melihat itu Nah bisa diarahkan seperti eneng gitu ya Kalian bisa baca buku, baca kitab gitu Supaya kalian paham bagaimana cara untuk bisa mengatasi Kalau lagi agak sedikit kelelahan gitu Kalau gak salah sempat google Sempat nyari informasi tentang Neng Anggara Dulu pernah ada gangguan-gangguan juga ya pada masa mudanya Iya saat gadis Iya gitu lah Nah ini apa yang terjadi pada saat itu? Dijujinya dengan penyakit Jadi Neng itu sering sakit-sakitan sampai pingsan gitu Tapi setelah berobat Ya hasilnya gak maksimal gitu Masih tetap sakit Nah disitulah Neng akhirnya Mengolah dengan diri sendiri Atas izin Allah Ya Alhamdulillah bisa sembuh dengan Apa yang Neng lakukan Itu dengan amalan-amalan doa Yang setiap hari Neng bacakan Dan disimpan air di depan sejadah Itu diminum diolesin ke yang sakit Akhirnya berangsur-angsur membaik Dari mulai punya kanker otak stadium 3 ya Udah diponis sama dokter Katanya 6 bulan lagi ini gak akan bisa bertahan Itu waktu usia berapa? Waktu usia 17 tahun 17 tahun Nah disitu sampai udah parah banget kan Karena sering pingsan Terus di kepala ini sampai mengeluarkan cairan Seperti cairan bening Harus dikemo Tapi Neng gak mau Karena Neng yakin sama Allah Setiap penyakit itu pasti ada obatnya Walaupun dokter bilang Ini udah gak bisa sembuh 6 bulan lagi Paling bisa bertahan Disitu meningkatkan keyakinan Keimanan kepada Allah Alhamdulillah ada cara Yaitu dengan amalan-amalan yang bisa kita baca Yang ada di dalam Al-Quran Khusus untuk penyembuhan penyakit Jadi sebelum bisa mengobati orang itu Di ujinya sakit dulu Harus bisa mengobati diri sendiri Ngobati diri sendiri Dengar bukti bisa ya Tapi ciri-ciri yang paling jelas Terlihat untuk seorang retrocognitionnya apa ya Neng? Sebenarnya gak bisa terlihat sih ya Kalau Neng tahu Karena yang namanya ilmu Itu adalah anugerah dari Allah Tergantung kita yang menjalani Kalau misalkan kita jalani dengan ikhlas Insya Allah akan lancar-lancar aja Dan tidak akan sampai terkuras energi Tapi kalau misalkan kita memang belajar Belajar sendiri gitu kan Tanpa guru Itu pasti akan terkuras energinya Karena tidak ada yang dipertanggung jawabkannya Betul Jadi tetap butuh guru ya sebetulnya Guru tetap harus ada Harus ada Nah Berapa persen ketepatan biasanya pada saat melihat sesuatu dalam waktu masa lalu itu? Insya Allah sih kalau untuk masa lalu Karena kita juga beberapa kali udah pernah membuktikan ya Alhamdulillah kebanyakan sih hampir 99% itu tepat Kalau untuk melihat masa lalu Tapi kalau untuk masa depan itu yang bisa kita lihat itu adalah Nasib Karena takdir itu kan gak ada yang tahu ya Betul Nasib itu kan pilihan Seperti yang namanya jodoh Yang namanya rejeki Tapi kalau untuk kematian Itu hanya Allah yang tahu Dan cara untuk melihat itu katanya gak perlu cuman Dengan tatap mata dan lain Ada yang lain ya misalnya ya Tanpa harga Semua badan kita bisa berinteraksi Atau bagaimana ya lebih tepatnya? Lebih tepatnya gini Ada beberapa cara untuk bisa melihat orang Ataupun tempat gitu Dengan cara kita bisa menggunakan Ainul Bashiroh Kita juga bisa menggunakan Dengan surat Al-An'am ayat 103 yang sudah pernah kita kuasai Karena di saat kita mengamalkan surat Al-An'am Saat kita berhadapan dengan orang Cukup membacakan tiga kali itu udah ketahuan segalanya Begitu Nah ada juga media contoh Dari tangan dia masih ditempelin ke pisin gitu Nah dari pisin itu kelihatan Dari garis tangannya itu Oh iya orang ini tuh pernah melakukan seperti ini Seperti ini Seperti ini Dan ke depannya akan seperti ini Jadi ada beberapa media sih Kalau untuk yang dari tangan itu Masuknya di dalam Al-Firaso Neng Katanya ada cerita tentang penelusuran Asrama Haji Bekasi yang sempat terbengkalai kan ya Iya Nah ini mungkin kondisinya mungkin bisa ceritakan ke viewersnya Dari mata indigo ini Jadi sebenarnya kalau untuk penelusuran itu Sangat lumayan mengerikan ya Karena pada saat itu saya tidak masuk Itu banyak sekali makhluk astral yang memang menghampiri Memang secara lahirnya itu terlihatkan seperti bangunan terbengkalai biasa ya Tapi secara batinnya saya lihat disini Memang tempat pertumpulannya Para Alam Arwah penasaran dan siumat Jadi ada yang minta tolong untuk disempurnakan gitu kan Ada juga yang memang menjadi penghuni tetap disana Di saat tempat itu terbengkalai Ada seorang sinden yang memang pernah Diperkosa oleh pereman-pereman disana Dan dikuburkan di tempat itu Sampai sekarang biasanya tulang berulangnya itu masih ada disana Di sini sih juga ada tulang berulang yang sinden tadi Yang sinden tadi yang memang meninggal Karena dulunya memang gak dikuburin Lalu biasanya apa yang Neng lakukan tuh pada saat Misalnya ada salah satu diantara mereka minta disempurnakan gitu Ya paling ngobrol Tanya nama lengkap Nama kedua orang tua Ya insya Allah disitu didoakan Karena kan di dalam kitab muka di mata bari Kita sesama Makhluknya Allah itu harus saling tolong menolong Betul Dan juga memang Kalau misalkan dia minta tolong Ya sesuai kemampuan kita Harus kita bantu Yaitu dengan doa Suka ada yang pengen nyerang gak Menurut di makhluknya Insya Allah sih selama ini gak ada Gak ada ya Karena kan tetap Adab yang pertama ya Ilmu yang kedua Jadi digunakan dulu adab Ketika kita mau berkendara Kita masuk ke tempat yang asing Dan kita pun juga harus Adab hablu minanasnya itu harus bagus gitu Dengan semua makhluknya Ini menarik sekali loh Adab yang pertama Betul Ilmu yang kedua Itu luar biasa loh Seolah ya maksudnya Ya berpatokan Berpedoman pada itu Ya Empat baru Ya adab tentunya dibawa dulu kan ya Ilmu yang berikutnya Banyak pekerja Berikutnya diganggu kalau gak salah ya Pada saat itu disana ya Banyak Karena memang itu banyak sekali Karena terbengkala Akhirnya banyak sekali Makhluk halus yang memang Menghuni di tempat itu Sekarang nanti itu memang berkomunikasi dengan saya Dan dia bilang katanya Dia memang sudah nyaman di tempat ini Dan tidak boleh ada satu orang pun yang mengganggu Dan sampai kapan pun juga Seandainya tempat ini pun sudah tidak ada Katanya dia akan terus mengganggu Untuk aktivitas aktivitas warga Yang datang ke sini Apa ya? Ini sebenarnya ruangan biasa aja sih ya Saya lihat ya Tetapi Di sisi hal gak ikhlasnya itu Di sisi hal yang ikhlasnya itu Yang di belakang tadi Sebetulnya dulunya apa sih nih? Dulunya itu untuk sebuah asrama ya Asrama haji Tapi karena memang terbengkalai Disitu memang angker Karena banyak petilasan-petilasan Yang memang terkubur disana Petilasannya itu Maaf Petilasan peninggalan Belanda Yang memang dijaga oleh para makhluk halus Karena kan itu dulunya Pernah dipakai Oleh Belanda itu Bersembunyi Nah disitu pun juga kan Banyak bangker-bangker gitu Makanya banyak makhluk halus Yang menghuni disana Jadi itu maunya itu Gak boleh ada bangunan Harusnya itu sepi gitu Karena gak mau terganggu Iya Aku tuh penasaran kan Kalau Nyanggra tuh Kalau di bawah acara gitu kan Matanya gak mau ngeliat Itu karena kitanya Kebanyakan yang diterawang Yang jelek-jelek Atau memang Memang Kalau ke yang wanita Ngeliat langsung gak apa-apa Oh gak apa-apa Dan juga tempat itu pernah jadi tempat yang kurang baik ya Tempat maksiat atau apa ya Iya itu jelas Karena saat terbang kalai Tempat itu dijadikan tempat maksiat oleh muda-mudi Muda-mudi Ya pada pacaran Nah pada saat setelah penelusuran nih biasanya untuk say goodbye Nyang kita ngapain tuh Pamit dulu Pamit dulu Pamit dulu Iya pamit dulu dengan kita membacakan Tabarriq al-muslimin Bahwa kita itu sebagai muslim Kalau misalkan contoh mahluk halusnya itu muslim juga gitu kan Kita tabarriq dulu Setelah itu baru dia mengiakan untuk mempersilahkan kita pulang Karena kan kita yang dicari itu keselamatan ya Betul Jadi bukannya kita takut atau gimana sama mereka Tapi tetap mereka tuh kan mahluk Allah Jadi kodim ala kodim Kodim ala hudus Kita harus saling menghargai, menyayangi, menghormati Betul Tempat yang paling berkesan selama penelusuran itu apa ya Nyang Raya? Bisa sharing sama teman-teman di mata ini Kalau untuk yang berkesan sih sebenarnya lebih ke tempat yang kita mengungkap sejarah dan misteri yang belum terungkap sebelumnya Karena disitu kita lebih senang mengungkap kebenaran Jangan sampai kita dialihkan dengan sesuai materi atau misalkan sesuai searching di Google gitu Karena kan kalau sejarah itu sebenarnya ada yang aslinya Tapi kebanyakan sama orang itu dibelok-belokkan supaya meramaikan Iya, iya Jadi disitu kita harus bisa meluruskan mana yang benar dan mana yang salah Nah pada saat meluruskan itu ada pro dan kontra nggak? Ya, itu pasti ada pro dan kontra Nah apa yang dilakukan? Cuma disitu kita harus bisa membuktikan dan meyakinkan bahwa yang aslinya seperti ini gitu Berarti sudah kebanyak sekali tempat bersejarah ya Insya Allah Iya kan? Ya untuk di, apa ya? Mengungkap-ngungkap sejarah yang ada gitu Ya, diungkap Paling jauh ke mana nih? Paling jauh ke Semarang, ke Bali Terus sempat pada saat itu tuh ke Malaysia sama ke Singapura Jadi kita mengungkap makam Waliullah yang pernah menciarkan agama Islam di Malaysia sama di Singapura Dan Alhamdulillah makamnya ketemu Makamnya ketemu Ya, Alhamdulillah ya Perjalanan seorang retro gitu Makanya kalau retro bukan cuma memiliki basic sebagai anak indigo yang bisa melihat masa lalu Tapi juga memiliki ilmu yang banyak ya Si Neng Angra ini Sehingga dia bisa menjadi seorang retro yang jauh lebih qualified, lebih tenang gitu Karena kebanyakan retro biasanya agak sedikit gelisah kayak gitu biasanya Berarti banyak mengungkap tempat-tempat bersejarah yang punya banyak cerita-cerita masa lalunya ya? Iya, betul Kalau nggak salah usah waktu dari Bekasi, sempat ke Semarang juga ya Neng Angra ya? Iya Nah ini apa? Lapas apa tempatnya kalau nggak salah? Jadi itu lapas tempat Belanda menyekap para orang sini Tawanan Iya, tawanan Jadi pada saat itu tawanan-tawanan yang dipenjara di sana itu disiksa Dan tanpa diberi makan sampai akhirnya meninggal dunia dan dikuburkan di tempat sana Terus di sana pun juga ternyata banyak sekali peninggalan-peninggalan Yang memang bisa dimanfaatkan oleh orang zaman sekarang Seperti apa? Seperti harta karun peninggalan Belanda, hasil rampasan Hmm Ya Pak Mirsa disini juga saya melihat ya Melihat banyak sekali pendaman-pendaman juga Jadi dari mulai ujung sana sampai sini saya melihat banyak sekali pendaman-pendaman yang dipendam di sini Dan yang lebih menariknya lagi Di depan saya itu yang di bawah Ada peti besar Berukuran kurang lebih lah segini ya Dan di dalam itu banyak sekali uang-uang dan dokumen penting Yang memang dibutuhkan oleh warga negara Indonesia sekarang Pas saya masuk ke sana itu memang banyak sekali yang menjaga ya Sampai akhirnya ada yang ngamuk-ngamuk Di saat saya menyampaikan bahwa di tempat sana ada sesuatu peninggalan dari Belanda Yang memang selain dari senjata-senjata gitu Ada yang bisa dimanfaatkan seperti emas, dokumen dan juga yang lain-lainnya Nah ternyata penjaga yang di sana itu tiba-tiba marah, marah besar Tapi marahnya itu karena memang gak mau diungkap Tidak mau diungkap Yang marah itu yang tidak kelihatan atau yang memang Yang tidak kelihatan Oh I see Malah halus yang menjaga peninggalan tersebut Jadi akhirnya apa tuh yang Neng lakukan karena dianya marah? Neng hanya minta izin untuk bisa dimanfaatkan Akhirnya beliau mengizinkan Mengizinkan Pasalkan dengan satu syarat Tempat itu jangan sampai dihancurkan Mau diambil silahkan Tapi itu real secara nyata Contohnya misalkan digali secara manual pun juga itu bisa Bisa ya Karena itu bukan harta karun yang memang bekas peninggalan kerajaan ya Tapi itu adalah harta karun yang memang dipendam oleh manusia Jadi bisa dipergunakan secara manual oleh manusia lagi Nah ini apa ya Kalau retrocognition ini Bisa gak ya membantu tugas-tugas tim forensik dan lain-lain misalnya Sering Dari tahun 2013 kita sering bantu di daerah ya Kita kerjasama juga dengan beberapa anggota yang memang kesulitan dalam memecahkan masalah atau mencari buronan Alhamdulillah selama ini lancar Yang dilakukan pertama apa sih Ini sebenarnya kan seperti anggota Polri gitu kan Punya alatnya untuk mendeteksi bahwa orang ini ada di mana melalui ponsel Tapi kita gak menggunakan itu Kita cukup melihat foto dan kita kasih patokan Bahwa orang ini ada di daerah Jakarta Patokannya itu di dekat telkomsel misalkan Tapi setelah dicari itu gak ada Karena kan luas di sebelah mananya Kalau misalkan dengan alat sudah tidak ketemu baru orang yang turun tangan Ini yang mengarahkan ke kanan ke kiri gitu Nah pas sudah ketemu ya Alhamdulillah Tapi kalau retrocognition ini butuh medium gak ya? Sebenarnya gak butuh media sih Gak butuh cuman cukup dengan kita melihat orangnya saja ya Kalau misalkan memang orangnya gak ada kita cukup melihat fotonya saja Saya tapi kalau gak salah sebenarnya harus tahu background daripada orang tuanya atau gitu-gitu Sebenarnya supaya terlihat semuanya itu penting Karena supaya kelihatan mana yang perlu diwaspadai gitu kan Terus ke belakang seperti apa Biar kita tuh bisa jaga-jaga dari sekarang Kalau misalkan cukup hanya melihat fotonya saja Itu hanya sepintas Hanya sepintas ya Berarti memang lebih baik konsul ya Untuk privacy terus dicatat semua di buku Nah kita kan lagi di ruangan ini kan Kan agak-agak serem-serem gimana gitu Ruangan ini kalau kita tinggalin Ruangan atau gedung? Gedung lah Gedung deneng Iya Jadi saran untuk orang-orang yang misalnya bekerja nih di gedung yang Kok kayaknya kalau abis dari kantor aku suka apa namanya gak enak badan gitu Sementara kita gak tahu nih gedung ini tuh dulunya kenapa apa yang harus dia lakukan Kadang gak semua orang punya kepekaan itu kan Betul Ya intinya kemana pun kita harus punya adab aja Kita harus benar-benar menyapa gitu kan Dengan ucapan salam Terus meminta izin kepada si penghuni Karena setiap tempat tuh kan pasti ada penghuni nya ya Disitu kita walaupun kita gak bisa ngelihat contohnya gitu kan Sebagai orang biasa Assalamualaikum Saya minta tolong jangan ganggu Karena saya disini kerja contohnya gitu Suka duka menjadi seorang retrocognition Dulu apa? Sebenarnya kalau yang pribadi sih selalu dihadapi dengan tenang dan segala sesuatu itu selalu dihadapi dengan kesuka riaan Tidak pernah kita mengeluh ataupun apa Karena apa yang kita jalani ini semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah sebenarnya contohnya Walaupun hidup itu adalah pilihan Tapi saya selalu yakin kepada Allah Jikalau kita sudah mendapatkan rahmat dan ridhanya Allah Apapun itu kita tidak akan pernah merasakan mengeluh Kita gak akan pernah merasakan sedih dan kecewa Jadi walaupun jadi pakar retrocognition gitu ya Banyak orang yang begini-begini-begini sukanya cuma ngasih nasihat aja Dan gak pernah jadi pikiran atau beban Oh gitu Udah gak ada suka duka Ini suka semua gak ada dukanya maksudnya Jadi udah biasa Memang kepedihannya banyak dari dulu gitu Jadi udah biasa sih kita anggap semua itu ada nikmat aja Take that as one package Tapi suka nangis gak dulu? Kalau dulu waktu kecil sampai gadis itu suka Masih suka kalau ada apa-apa Suka nangis gitu kan Kalau sekarang itu Alhamdulillah semuanya Pasrahin aja semuanya kepada Allah Kalau di kelas dulu mbak Dulu sampai usia berapa 17 mungkin? Sampai 20 Oh sampai 20 Sampai 20 masih Nah disaat udah menikah disitu Benar-benar kita belajar mandiri gitu kan Belajar pasrah Belajar ikhlas Bahwa semua yang Allah berikan kepada anda itu adalah titipan Seketika Allah cabut Seketika Allah ambil Kita gak boleh sedih Betul Jadi dari sekarang harus mempersiapkan diri untuk selalu tegat Nah yang boleh kasih pesen gak? Buat teman-teman Di rumah Dimanapun mereka berada Kalau ternyata mereka memiliki saudara Anak Keluarga yang Electrocognition juga Gitu loh Apa yang harus mereka lakukan? Jadi intinya kepada semua orang ya Harus percaya dengan hal gaib Karena hal gaib itu termasuk ke dalam rukun iman Walaupun kita tetap hakikatnya kepada Allah SWT Tetapi syariat itu diwajibkan Jadi kita harus percaya kepada orang-orang yang punya kemampuan atau anugerah dari Allah Karena bukan orang itu yang minta Itu semua atas izin Allah Kita tetap harus percaya dengan gaib Karena gaib termasuk ke dalam rukun iman Karena sekarang kan banyak ada yang percaya Ada yang engga gitu Macem-macem nih sekarang ya semuanya Kebanyakannya sekarang kan yang berhusnujun Sebenernya Ya maksudnya yang berhusnujun itu Kita harus berhusnujun kepada Allah Kepada makhluknya Tetapi yang selujun itu Kadang-kadang bisa mencelakai dirinya sendiri Neng Agra terima kasih banyak Terima kasih Terima kasih Kalau ada Neng Agra ma Saya speechless Jadi diem banget Itu ga bisa ngapain-ngapain lagi Terus kalau teman-teman di rumah punya pertanyaan Apapun ingin di-share Ditanyakan pada kita Silahkan ya Tulis kemari Attention to aku Atau ke Mbak Furi Atau ke Neng Agra Enak deh Kejawabnya tenang pasti Kita pamit dulu ya Bye Terima kasih Ya sama-sama Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya